Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama channel saya Master Golden Selamat sore guys Hari ini belum bisa ngonten Kita membahas batuan kebumen Ini yang katanya batar besi merah Ini juga ada yang unik juga Selain dari minusnya Ini Giyok Jawa lempengan ada tapak jalaknya Ini ceritanya lucu guys Tadi malam saya niatnya itu karena saya nggak bisa keluar Karena ada ya biasalah saudara hajatan itu ya Jadi ada beberapa yang bikin nggak bisa keluar Terus tadi malam saya niatnya keluar ngonten malam-malam Ke Karangsambung Udah calling sama temen Ngonten left Ya malam-malam coba ngonten malam kayak gimana Kayak gitu ya Tapi sampai sana Ya begitu membuka pintu Mata kancing Ternyata kuncinya di dalam guys Kan saya pakai pick up Karena membawa batu buat ditatakin juga Nah kuncinya di dalam Sampai jam 12 malam Malam buka kunci itu Nyalah sepin kawat ke pintu Biar bisa kebuka Cuman kayak gitu doang guys Oh aduh sial banget ya Dan main ke tempat temen Di kasih ini Katanya batar besi lawasan Setelah sateliti memang benar lawasan guys Tapi ada kelemahannya Jadi tidak semua batar besi lawasan itu bagus Dan ini lempengan baru dipotong Baru dibelah ternyata ada tapak jalaknya Wih seperti apa kok Keunikannya ya Kita bahas dalam konten kali ini guys Berhubung hari ini juga gak bisa mpulang Dan nanti malam juga harus ke Cilacap Inna lilahi wa inna lilahi rojingun Mbah saya dari ayah yang di Cilacap Meninggal dunia dengan umur sekitar 90 tahunan 90 sampai 100 tahun Karena almarhum bapak saya sendiri Udah umur sekitar 65 tahun Nah ini ibunya dari bapak saya Jadi kita habis ini terus ke Cilacap Untuk tasia Semoga diberi keselamatan Kelancaran Dimudahkan segala urusannya guys Oke kita bahas kali ini guys Nah Geo Jawa dulu ya guys Nanti ada pembahasan-pembahasan yang lain Nih ini potongan Geo Jawa terbaru Ini ketembusannya gak begitu dalam Tapi ini bahan solid Dan banyak sekali akar-akar Atau urat-urat seperti ini Ini urat khas Geo Jawa bukan retak ya guys Ini khasnya Geo Jawa Mungkin dulu-dulunya retak Cuman kemasukan mineral Sehingga dia sama sekali tidak Gretel Jadi menjadi serat ya guys Nah ini Ini tak amat-amati Ternyata ada tapak jalaknya Tadi dimana ya? Apa ngilang ya? Wow Tadi ada loh guys Tak amati ada tapak jalaknya ternyata Mana bajiku hilang? Oh ini guys Nah ini asli tapak jalak ya Berada di Batu Geo Untuk saat ini Kita nge-reviewnya Hanya nge-review bahannya saja Kita nemu tapak jalak Yang benar-benar presisi Garisnya Garis alami Dari alam Dari Geo Jawa Ini asli jedit Insya Allah jedit ya Walaupun ketembusannya Nggak plung ya Seperti yang biasa saya buat Karena untuk mencari yang plung itu Ya juga nggak mudah Termasuk susah sekali Nah Ini Ini ada tapak jalaknya Kelebihannya tapak jalak Ngelempengnya sebesar ini guys Ini Geo Jawa Yang lain ada mirip-mirip Tapak jalak kayak gini Tapi nggak presisi ya Yang paling presisi ini Mungkin bisa jadi satu Ya guys Nah ini Untuk hapsen hari ini Geo Jawanya Ini X tapak jalaknya Nah ini ceritanya unik ya guys Tadi malam Saya ke tempat temen Terus Kan sekarang Badar besi merah Udah lagi naik lagi Karena adanya kontes-kontes Di Purubalinga Sehingga untuk beberapa Varian badar besi merah Harganya sudah up Ya Yang kemarin-kemarin Dari petani itu Masih bisa dicendak Kita masih bisa jual Sekitar Rp350.000 Sekarang Dari petani Untuk kualitas yang Lagi booming Itu bisa Rp800.000 Bahkan Sampai Rp1.000.000 Ini Kasusnya Seperti Boming batu kemarin guys Dari petani loh Dari penambang Penambang Karena badar besi itu Hanya beberapa orang-orang Yang bisa nambang Jadi orang luar Nggak bisa nambang Kayak saya pun Nggak bisa nambang Jadi orang-orang Daerah tertentu Daerah yang Sekelilingnya Nah Jadi Saya tadi malam Ke rumah temen Karena nggak jadi Ngonten Ngobrol Dan dia punya Dipongkar Katanya Ini badar besi Lawasan guys Kalau saya lihat Memang benar Lawasan guys Asli lawasan Ya Warnanya merah Tapi kita nyebutnya Masih merah Batah Kalau ini guys Nah Alhasil Saya transaksi Karena saya Nggak bawa magnet Ya Tak beli sama saya Karena saya Nggak bawa magnet Jadi Sudah pasti garansi Nempel Oh yaudah Tapi saya lihat Kayaknya Nempel Biasanya model jenis Kayak gini Yang merahnya Polos Kayak gini Ya Setelah saya cek Ternyata Ini baru sempat ngecek Ini Nggak nempel guys Ya Memang ada Tarikan magnet Biasanya dikual Tarikan magnetnya Ada Tarikan nempel Tapi Ini Bukan golongan Harusnya magnet ini Ini harusnya udah Lekat ya Ini ada Tarikan sedikit Banget ya Ini biasanya Yang deket-deket kulit Kayak gini Ini kual namanya Ini pun nggak nempel Banget ini Nah Ini Jadi ini yang hitam Ini kual Harusnya ngurat guys Jadi ini masuknya Golongan Jasper Ya Ya Nggak apa-apalah Hidup-hidup Karena dia Bilangnya nempel Yaudah lah Nggak apa-apa Ya saya tadi Tak lehkan Katanya nempel Tapi selain itu Setelah saya teliti Ini ternyata Ada emasnya Ini batu guys Serius Ini bukan goresan Dari apa-apa Saya dapet Sudah kayak gini Konon katanya Ini 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 emas loh guys Ini bukan pirit Bukan Ini bukan pirit Bukan kuningan Kuningan otomatis Bukan logam alam ya Kuningan itu udah Percampuran antara Beberapa logam Ini emas loh guys Ini nempel Di batu Ya Biarpun dia Nggak nempel Ini ada kelebihannya Jadi Kalau bilang Batur besi lawasan Itu Apa Arahan ke spek Yang terbaik ya Tapi Bukan semua Batur besi lawasan Itu bagus Super Bukan Lawasan yang kayak gini Ini banyak sekali Dulu ketika laku-lakunya Kayak gini keluar Dianggap batur besi Padahal kurang nempel ya Jadi batur besi yang nempel Minimal Magnetnya gini Ini harus nempel Ya Ini udah enggak guys Ada tempelan Nah disini nempel Karena dia ada hitamnya Ini masuknya kual Nah Nah ini Ya Oke Jadi Ini tetap Gata kembalikan guys Cuman ini ada emasnya Ini emas ini saya bikin ragu ini Ini sampai sini loh guys Nah Berarti ini memang Murat emas Ini urat emas yang ada di dalam batu Ini emas ini Warangnya kuning Kalau Ini bahan dipendem loh ya Ditimbun Sama temen Karena takut ramai lagi Ya Jadi yang dianggap Kenturi Atau kejayaan masa lampau Untuk keluaran sekarang Ini masih kalah Cuman ini ada uniknya Ini emas loh guys Kalau ini bukan emas Dipendem ini pasti udah Berjamur Atau menghitam Kalau pirit itu ya Dan ini masih warna kuning Ya Ini saya baru sadar Karena Dapatnya tadi malam Di tempat Temen Satu lagi guys Ada yang unik lagi guys Ini Wuih Ini juga sama Kasusnya Ini harusnya diairin Agak Kayak Apa ya Agak kayak Licin-licinnya Ini gak nempel Ada tarikan Yaudah masuk Butter besi Tapi grade Kalau butter besi Kayak gini Kelasnya ditempelin Kayak gini Masih lepas Ini ya Grade-nya rendah Ya Tapi Ya Di balik Grade rendahnya ini Ini ada kelebihannya guys Nih Ada kelebihannya Nah Anda bisa melihat Warna-warna ini Ya Nah Kalau ini Bisa jadi pirit Bisa jadi mineral emas Oh Kita dekatkan lagi Nah Ini totol-totol ini Berwarna kuning emas Kalau saya melihat Tapi kemungkinan besar Bisa pirit Bisa campuran pirit emas Ya Kalau pirit Pasti ada emasnya ini Di beberapa Sudut Warnanya kuning Dan ini udah terpendem Sama temen Udah lama banget Ya Sejak musim 2014 Kemarin Kalau yang kayak gini Ini pasti kandungan emasnya tinggi Ya Nah Pernah ada denger cerita Entah itu benar apa enggak Gunungnya badar besi Bulu beras Ini kan gunungan Namanya bulu beras Ya Nah itu Ini guys Ini guys Itu dulu pernah Mau dikontrak Ya Orang ya Ya terutama Pembisnis apa gimana Intinya pernah mau dikontrak Itu gak boleh Sama bupatinya Dan tembus Karena itu masih Kategori Perhutani Lahannya Kedua Ya kebumen Adanya lipi Jadi Tidak diperbolehkan Karena disinyalir Kandungan emasnya Sangat tinggi Di bebatuannya Jadi Badar besi merah Itu sendiri Ini Ini emas kuning Emas kuning Ini bisa sefokus ini Ya Beberapa ada yang Memirit Warna Warna kuning Pirit kan Kuningnya keperak-perakan Dan tidak menyala Tapi beberapa Menyala sangat tajam Dan ini Tidak Menjamur Berarti kandungan emasnya Tetap tinggi Ya Ini pernah kejadian Mau dibeli lah Hanya juga Gak boleh Karena mau Di Ambil Emasnya Seperti itu Ini konten hari ini Biarpun dia Gak nempel magnet Batu ini Selalu Memiliki Kelebihan Salah satunya Ini berpeluang Adanya Motif-motif Udan emas Ya Ini Ada Tarikan nempel Ada Nah ini Agak kuat Di sebelah sini Karena Ini ada Gerombolan Tapi Badar besi Bahan yang bagus Itu Sebisa mungkin Hampir keseluruhannya Nempel Ya ada ini Ya ada Tarikan ada Nah cuman Untuk Nah Ya Ini kita Buktikan aja Sejelek-jeleknya Ini Ini bahan saya Ini bahan jelek banget Ya Bahasanya jelek banget Nih Ini buat bukti Pembanding saja Ini bahan sama saya Sama sekali Enggak tak buat Ini Sejelek-jeleknya Bahan sekarang Punya saya Nih Ini badar besi Ya Ini Nempel dimanapun Bisa Ya Ya Ini Nah ini Ini Nah ini Ya Jadi ada Pembandingnya Ya Tapi ini ada Keunikannya Moga nanti kita Bidik-bidik lagi Bisa nemu motif Yang jelas Jasper Merah Udan emas pun Udah jarang Ya Ati ayam udan emas Ini sebutannya Bisa Ini bahan udah susah Paling kita sebutkan Ke arah situ ya Ya Udan emas ini Ini kalau dibikin cakep ini Ya Ini bukti kekayaan Alam kebumen Dari bulu beras Ya Mungkin sampai disini dulu Perjumpaan kita Mohon maaf Apabila saya belum Menyajikan pembolongan Yang terindah Terbagus Dan paling menonjol Ekstrim Tapi Saya coba Untuk selalu absen Dalam bebatuan Kebumen Dan Indonesia Saya pamit undur diri guys Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam para petongan semua Mantap joss Woyo woyo Lanjut Salam para petongan semua